Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila Pada pertemuan ini kita akan membahas materi Lanjutan dari materi pertemuan lain Bahasa Indonesia kelas 10 Untuk pertemuan ke-12 ini kita membahas materi negosiasi Bagian pertama ya Mungkin kalian sudah sering dengar apa itu negosiasi Bagaimana dan dimana sering terjadi negosiasi itu Biasanya terjadi dimana Paling kalian sering dengar negosiasi berada di pasar Misalnya kalian mau membeli baju Pasti terjadilah negosiasi Tapi bukan hanya perkara jual beli saja Kita melakukan negosiasi Bisa juga pada diskusi Pada pembicaraan keluarga Itu bisa saja kita melakukan negosiasi Oke untuk lebih jelasnya kita pelajari materi berikut Negosiasi berada di bab 5 Ya bersepakat melagului negosiasi Untuk yang pertama kita pelajari atau kita bahas untuk bagian pertama ini Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi Yang kita bahas pengertiannya Ciri-cirinya Dan penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi Apa pengertiannya? Jadi untuk tahu apa itu negosiasi Kita bahas dulu pengertiannya Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Negosiasi berarti proses tawar-menawar Dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama Antara satu pihak dan pihak yang lainnya Negosiasi dapat dibedakan menurut Pertama, situasinya Negosiasi formal Negosiasi informal Kalau negosiasi formal Biasanya dia antara perusahaan-perusahaan Tapi kalau negosiasi non-formal atau informal Biasanya di kehidupan sehari-hari Ya, oke Negosiasi formal juga bisa melalui surat-menyurat Ya, jadi surat Kalian pernah belajar surat jual-beli Itu termasuk negosiasi formal Oke, bagian yang lain dibedakan menurut untung ruginya Contohnya itu ada negosiasi kolaborasi Ada negosiasi dominasi Ada negosiasi akomodasi Serta negosiasi menghindari konflik Oke, ciri-ciri negosiasi apa saja Yang namanya tadi Tawar-menawar Berarti Semua pihak atau partisipannya Memiliki kepentingan masing-masing Misalnya yang satu Dia butuhkan barang itu Ini kalau dijual beli ya Yang satu pihak lagi Dia ingin mendapatkan untung Jadi, memiliki kepentingan masing-masing Yang kedua Adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak Itu tadi Yang ketiga Adanya pengajuan dan penawaran Jadi, misalnya nih Pembeli dulu yang nawar Berapa harganya? Ya, penawarannya segini Bisa turun Itu ya, pengajuan dan penawarannya Selanjutnya Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi Kalau tidak terjadi kesepakatan Berarti Tidak ada hasil dari negosiasi Atau negosiasi Ya, dikatakan Gagal Oke Selanjutnya Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran Pertama Dilihat dari keterampilan berbicara Apa saja keterampilan berbicara? Dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal ini Faktor yang berada Dalam diri sendiri Misalnya faktor fisik dan faktor fisikis Kalau dia faktor fisik Biasanya dipengaruhi Sama Misalnya bentuk mulutnya Giginya Lidahnya Atau Kelengkapan keanggota Anggota fisiknya Seperti itu ya Kalau faktor fisik Kalau faktor fisikis Dari Latar belakang Sosialnya Maksudnya Dari latar belakang Dia Gimana dia orangnya? Wataknya Itu ya Fisikis Misalnya wataknya pemarah Keterampilan berbicara Ya pasti Kuat-kuat Ya kan Dan mudah tersinggung Kalau dia pemarah Oke Yang faktor eksternal Itu Diluar dari Diri seseorang itu sendiri Misalnya dipengaruhi faktor pendidikannya Faktor lingkungannya Misalnya kalau faktor pendidikannya Otomatis Orang yang berpendidikan Keterampilan berbicaranya lebih baik Daripada Orang yang tidak berpendidikan Itu contoh faktor eksternalnya Dan lain sebagainya Kedua Berbicara efektif Pertama Mengalami Pembicaraan Maaf Mengawali Pembicaraan Jadi Kalau Menyampaikan pengajuan Dan penawaran Harus ada yang mengawali Pembicaraan Kalau menang-menang Wae Ya Tidak terjadi dong Pengajuan dan penawarannya Kedua Langsung keisi Pembicaraan Jadi Kalau dia mau Bilang beli Baju Bilang beli baju Jangan Nanti mau beli baju Yang ditanyanya Celana Ya Jadi langsung Keisi Pembicaraan Agar Berbicaranya Efektif Ketiga itu Ada Negosiator Memberikan kesempatan Lawan bicara Untuk menyampaikan Gagasannya Jadi saling memberikan Gagasan Yang mengajukan Memberikan gagasannya sendiri Yang menawar Juga mengajukan Gagasannya sendiri Jadi Dari gagasan-gagasan itu Barulah nanti Di antara kedua Pelah pihak Mengambil Kesepakatan Itu ya Oke selanjutnya Ada Persarat Organis Ini berhubungan Dengan fisik Ya Pengaturan Nafas Maksudnya Fisik organ Ya Pengaturan Nafas Jadi Berhubungan dengan Kesehatan Paru-parunya Terus Cara Nafasnya Ya Seterusnya Pengaturan Suara Ada yang Suaranya memang Besar Bicara pun Dia pelan Terlihat Bicara Besar Ya kan Itu pengaturan Suara Kedua Pengaturan Tubuh Ya Ada juga Orang yang Pengaturan Tubuhnya Nanti Kalau di Depan Orang Dia Kayak Gimana ya Banyak Tingkah Ada yang Diam Duduk Tegap Ada yang Dia memang Gak bisa Diam Tubuhnya Goyang-goyang Terus Gitu ya Pengaturan Tubuh Itu berhubungan Dengan Organ-organ Tubuhnya Juga Selanjutnya Prasarat Bahasa Yang Pertama Dilihat Dilihat Dari Dinamika Bicaranya Yang Kedua Ritme Suaranya Dan Yang Ketiga Diksi Pemilihan Katanya Itu tadi ya Oke Itu saja Terima kasih Ada pertanyaan Silahkan hubungi Mis melalui WA grup Kelas belajar Learning kita Itulah tadi Penjelasan singkat Materi kita Jangan lupa Kerjakan tugas Yang sudah Diberikan Sekian Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih